Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan memberikan bantuan kepada 342 mustahik yang berada di Kecamatan Mampang, Perapatan, di Masjid Alistikomah, Kecamatan Mampang, Perapatan, selasa 30 Oktober 2018. Penyerahan bantuan ini diberikan secara simbolis oleh Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali didampingi Kecamatan Mampang, Perapatan, Asril Rizal, serta Kepala Basis Jakarta Selatan, Triana Rila. Marullah Matali mengatakan, pemberian dana bantuan basis kepada mereka merupakan suatu bentuk kepedulian dan perhatian dari pemerintah kepada masyarakat. Dalam kesempatan ini juga, Marullah meminta kepada warga penerima bantuan untuk dapat memanfaatkan dengan baik apa yang diberikan. Dirinya ingin bantuan tersebut dapat menjadi berkah bagi para penerimanya. Jadi hari ini saya ingin berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan yang belum berdaya dikasih insya Allah keberdayaan dan kekayaan oleh Allah dari uang yang dikasih basis. Satu ketika tahun besok ada diantara 392 orang ini, saya berharap tahun besok ini dari segini nih, ada yang tahun besok nolak dikasih basis. Kenapa? Udah kaya. Udah kaya. Saya menganggap orang yang belum berdaya, kenapa belum? Besok bakal berdaya. Besok bakal berdaya. Yang guru-guru ngaji, guru-guru madrasah, terus merbot, terus luafa, yatim, yatuh, semua Allah mudahin jalannya untuk menuju kepada kebaikan dari Allah SWT. Alhamdulillah sih, paling enggak bisa sedikit membantu untuk buat kebutuhan sekolah sehari-hari. Berarti program Bancis ini sangat bermanfaat ya? Sangat bermanfaat. Yang ibu rasakan sendiri seperti apa? Ya sangat membantu buat saya pribadi. Harapannya sendiri juga gimana? Ya harapannya bisa terus berjalan seperti ini, bisa lebih ditingkatkan. Tim Liputan, Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan.